itu siapa enggak ngeri sama kongkantik waktu itu apalagi bisa dikasih itu bos gua di samping gua aja gua padahal itu menurut oh gila dipanda oh gila ini gitu awalnya bapak tertarik dengan investigasi itu yang menyamar katanya yang ngambil dokumen sebenarnya motornya itu rasa ingin tahu rasa ingin tahu dan kemudian ada hak daripada pembaca rakyat untuk mengetahui ada hak mereka dong kok kita nggak bisa memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh jadi ada banyak beberapa contoh waktu itu waktu Tampungas ratusan mati kemudian trakis bertolongan sarnya sangat terlambat kapannya kendoran yang mati berapa ratus gitu loh bahwa temen-temen itu seribu berapa jalan-jalan ini rasa ingin tahu orang apa apa sih ini bagaimana sih nah sebetulan itu siapa di panie habibi adiknya habibi ini ya dia sekretaris Direkturat jeneral segi dia komanda apa tuh bosko penyelamatan Bormantan Bomas gitu loh saya Oh anjara dia sore, terus dia lagi siapin mat, yaudah kau ngomong di mobil aja, dia kasih mat ke saya, dia bawa mobil ke Cendana, dari Kemayoran, dari Kemayoran ke Cendana, wah dia bawa mobil, masuk Gunung Sari, Gunung Sari, Pasar Baru, Pasar Baru langsung gambir-gambir ke Menteng, ya bawa-bawa dia baru, nah waktu duduk itu kuliah ini, laporan kepada Presiden, laporan kepada Pangkong kami, laporan kepada tim Rusmu Nuriyadim, Menteri Perhubungan Negara, bukalah tuh, cabut lah, cabut yang dalam, yang Rusmu Nuriyadim juga pendudukan laporan Presiden, sama isinya dengan laporan Presiden, kulipat-lipat kemasukin di perut tuh, sambil dia omong luar, lipat kemasukin di perut, udah, lipat-lipat kemasukin di perut, masuk cendana, nah, cendana, mobilnya masuk ke halaman lagi, masuk ke halaman lagi, di teras, saya udah liat ini, Sudomong, maksudnya Sudomong, pangkong nganti, sama Menteri Resenderian, Pak Hartung keluar, turun ini, ini tiba-tiba lari-lari, dia keluar, wah ini kosong satu, terus saya lebih marah lagi dari dia, maka itu, lupa bulu-bulu sih, Pak Judan itu seketar si, apaan tuh, berarti gini, mocek loh, datang pas pampres, karena waktu itu udah, Madri, udah tengah 7, udah 7, bawa senter, di senter itu mobil, padahal perut gua, udah, udah, di senter, aku pun ikut, jalan lagi dari dia, Pak ngerti ini, bos ini, waduh, bukan laporan begitu penting, ditaruh sembarangan, terbuka dulu, terbuka dulu, gimana itu, yaudah, udah, gua jalan ya, udah, jalan, mobilnya ngaturan ngiputin aku, belum sampai-sampai, karena dia ngoput memang, akhirnya gua jalan, ketemu taksi, gua naik taksi, di jalan, gua buka, wuih, laporan kepada Presiden Suwarto, diceritain pemberian Sampomas, gimana, pengadanya, pemeliharaannya, sayang turun, semua, beneru, ya, gua beger, lah, besoknya, ha, beger, lah, cuma, ya, beger, semua, dia marah, marah, melihat betul, ya, aku bumbu, kau, bangsa-bangsa, ilang aku dari Janganaga, gua dipibarkan Kalimantan iya, tapi itu apa ukur itu, sama dengan waktu itu juga, tempat kerjaan sentيا, wilayah, owelayum, nah, saya waktu itu redaktur khusus, Saya tugaskanlah wartawanku yang di istana untuk ke Juanda, Garuga kan, ke Garuga di Juanda Jadi dari itu ke Juanda Aku tugaskan wartawan juga ke Mages Polri Tugaskan juga ke Hongkampi, ke Hangkam, ngecek semua Itu mulai kita tahu itu jam setengah sepuluh sampai setengah dua belas nol Tidak ada informasi sekali, Garuga tidak mau kasih keterang Mages Polri tidak ada Dari apa tidak ada, Hongkampi, dari istana tidak ada, semua tidak ada nol Nah kemudian keluar akal saya Saya ingat Jakarta Tower Jakarta Tower itu yang mengikuti lalu lintas pesawat Bagaimana lah Jakarta Tower ini, biar ngomong Ini udah setengah dua belas nilai Telepon ya Telepon Selamat siang, Kolonel Sofyan Satgas Indel, Tongkampi Siapa yang pikir sekarang gitu ya Boleh mumpah Catat nomor telepon saya Kasih nomor teleponnya sudah mau Cata nomor telepon ini Posisi pesawat sekarang yang dibaca sekarang di mana Di atas Pakanbaru Pak Coba registrasinya Di sebelah diri aku udah ceket Registrasi Terus GA sekian, terus Woyla Rutenya apa ya, Jakarta, Palembang, Medan Pilotnya siapa Herman Rante, Windu, Windu, Windu Dari mana kamu tahu itu dibaca Sandi, Hotel Juliet, Hotel Juliet Hijacking Oke, dari situ kamu tahu itu dibaca Iya, Hotel Juliet Itu siapa, nggak ngeri sama Kongkampi waktu itu Apalagi bisa dikasih bel Itu bos gue di samping gue Coba padanya itu menurut Oh gila nih padanya Oh gila gitu Lalu kan langsung hilang gitu Gak bener-benernya Langsung hilang gitu Iya lah Dicirup gitu Iya, dicirup di apa Jadi kembali lagi ke tadi Bahwa kenapa ada pikiran Itu tadi Karena ada drive Ada dorongan Apa yang ingin tahu Itu menggelorang Menggebu-gebu Itu menjadi kekuatan yang dasyat Jadi kalau seorang wartawan Nggak dipelihara rasa ingin tahu Itu omong kosong Itu ya udahlah Wartawan Bodrek lah Wartawan apa Iya Presivis Ada wartawan presivis gitu Kalau nggak ada presivis mati dia Kalau wartawan itu Kalau menurut pemahaman saya Wartawan itu adalah Profesi yang gila Profesi yang sangat performa Profesi yang punya derajat Tersendiri Dalam arti kata Mempunyai satu nilai-nilai Yang bisa memberikan sembangsi Buat bangsa dan negara Itu yang saya lihat tadi mencerdaskan Tetapi menjadi wartawan Bukan juga hal yang mudah Bukan juga hal yang Apa Sembarangan Menjadi wartawan itu Butuh Belajar Butuh Penasak uang Butuh riset Apalagi butuh juga ilmu jiwa Bagaimana dia bergaul dengan orang Bagaimana dengan Dipermasinya Maka itu Kalau saya dulu zaman wartawan Saya senang Membantai uang Saya senang menonton teater Saya senang membaca Dengan itu Saya orang yang tidak mempunyai Kesadanan Yang angkat S1 Saya orang yang otodidak Masalah-masalah hukum Saya belajar Saya belajar Saya belajar Saya tidak mau kalah Belajar 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 Tidak mau kalah Kok dia bisa tangkuh Aku tidak tahu Nah itu juga yang Apa saya Kalau enggak Kalau dunia Pewartawanan ini Tidak dijaga Tidak dipelihara Tidak dipupuk Tidak diapakan Satu ketiga Akan dicemuhkan Akan tidak punya nilai Akan jadi pijisan Akan jadi Pengurahan Siapa saja bisa jadi Wartawan sekarang Kiri berita atau apa Jadi ini bisa jadi Wartawan Bukan itu Ada maka itu ada kode etik Ada kode etik Diatur Ada undang-undangnya Diatur Kenapa? Karena tugasnya sangat mulia Ini profesi yang diatur Bukan Bukan Apa ya Bukan Kesemaranan Kesemaranan Kenapa hanya teman-teman Wartawan tidak menyadari Tidak melihat Padahal negara ini Membuat kita sangat terhormat Nah kita tidak menjaga kehormatan itu Tidak memelihara kehormatan itu Biasanya bagaimana kita melihara kayak orang Jadi kembali lagi ke pertanyaan kau Bagaimana tip kepada anak muda Supaya mereka betul-betul Bidih belajar Bidih dalam mendalami Karena tahuan Sekarang apalagi sekarang ada buka Bayangkan mudahnya Semua bisa Semua buka bisa Tetapi itu kan hanya lipstick-lipstiknya Permukaan-permukaannya Nah pendalamannya Itu yang perlu Itu butuh Maka berbobotlah Maka jadilah Jadilah Bisa Artinya berita-berita yang kita bikin Itu bisa menjadi satu dokumentasi Bisa masuk ke perpustakaan Bisa di-research Bisa di-referensi 40-50 tahun ke depan Apa sih itu berita Siapa sih yang bikin itu Berita tentang apa Ada Pukasinya Fundamentalnya ada Tapi kalau hanya Ya udahlah Jadi kaca-kaca Angan Jadi apa Gitu Kaleng-kaleng Jadi terus terangannya Kembali lagi Tidak mudah Tidak mudah Dan tidak Saya kasih tahu Satu ilustrasi Yang sederhana Saya mewawancara Seorang penjabat Yang betul-betul Susah kali Dihubung Tidak bisa Dihubung Dan saya tahu Dia hobi kuda Dia senang kuda Dan punya Apa lagi Apa lagi Peternakan Peternakan Apa lagi Di Rensi Di pemulang Dia punya ini Macam mana Saya mendekati orang itu Aku belajar Tentang kuda Kuda palap Kuda yang apa sih Bagaimana sih Melihara kuda Rumpanya kuda Rumpanya kuda Rumpanya di bawah Ketebi pantai Di gerombang itu Yang memasak Sejak punya paha Di punya kaki Baru di apain Terus diajak Melawan ini Supaya dia bisa Apuk kuda Kajari Begitu Saya ketemu dia Wah Pak Kirim salam Dari bapak saya Padahal bapak saya Bunya kuda pun tidak Wah Bapak saya Dia senang Sama bapak Kenapa Kudanya pak Kuda Bapak saya itu Buda Arab ini pak Begini Oh iya Di mana Di medan Kuda Saya tahu Mak cair dia Awalnya itu Masih dapat duit Mak cair dia Ada percaya dia Sama aku Sudah Gampang lihat Otomatinya Jadi Langsung Ini kan dulu Itu Itu yang saya lihat Ada faktor Psikologi Jadi ada Satu pejabat Senangnya dulu Bicara nightclub Bicara hostel Ada pejabat Senangnya gol Tentang gol Ikan arti gol Bidah Baru belajar Apa itu Handicare Apa itu Par Apa itu Ini Wah kita pelajari Wah Merek-merek sticknya Kita pelajari Yang mana yang mahal Yang mana ini Jaguan-jagoan dunia Kita pelajari Mau gitu ketemu dia Nyambung Gitu loh Jadi Jadi gak mudah Ada seninya Ada seninya Coba dulu Interview H.P. Yasin Interview Sultan takdir Alisabhan Wah gampang Interview Profesor Sumitro Bapaknya Prabowo Profesor Dijual Makanya Dijual Bocit-bocit Dan kita dihitung Kalau kita Salah nanya Misalnya Langsung di depan Oh itu dibilang Apa itu Pari-arikamu Dijual Oh ya Iya Bocit-bocit Ini harus memuasai Baik Pak terima kasih banyak Pak Oke Atas waktu nya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi yang menonton Video ini Dan bagi Anda Bisa menerima komentar Di kolom komentar Dan Demikian Penjalan kita kali ini Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!